Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam di gugat warga ibu kota karena banjir yang mengepung pada awal tahun 2020. Pasalnya, tim advokasi korban banjir DKI Jakarta tengah mengkoordinir gugatan kelas action terhadap Anies Baswedan. Banjir di awal tahun 2020 berbuntut pada rencana gugatan perdata melalui mekanisme kelas action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekelompok orang yang menampakkan diri tim advokasi korban banjir DKI Jakarta mengkoordinir upaya hukum dari masyarakat ibu kota dengan tujuan memberi efek cerah untuk para pemangku kebijakan. Kita sebenarnya ini merupakan sesuatu kritik untuk pembelajaran ke depan. Nah ini kan bisa menjadi lesson learn kepada kita semua. Kalau gugatan kelas action ini sebenarnya memang untuk kerugian. Perdata berarti termasuknya ya? Ini memang gugatan sel perdata walaupun memang bisa direservasi secara pidana gitu ya. Nah tetapi ini kan kalau kita melihat bahwa apakah memang dalam konteks ini secara early warning system gitu ya sudah dilakukan. Dan kemudian bagaimana merespon dari proses ini atau emergency responnya. Warga DKI Jakarta yang merasa dirugikan bisa menyampaikan data identitas diri dan kerugian yang dialami. Dengan mengirimkan email ke banjir DKI 2020 at gmail.com atau pesan whatsapp 0812-9081-9761. Sudah hari. Dan sekarang masih ada proses untuk menarasi, mempromosikan narasi, deposita. Dan kemudian pada hari Kamis kita tutup untuk pool data semua. Karena ini kan dipool dalam satu email dan kemudian juga dalam nomor whatsapp. Nah setelah itu kita bisa mengajukan ke pengadilan. Hingga sore ini Pemprov DKI Jakarta dan Anis Baswedan belum menganggapi rencana gugatan class action banjir di ibu kota. Sementara dasar gugatan class action di Indonesia atau pengajuan gugatan yang mewakili kelompok ada di sejumlah undang-undang. Di antaranya undang-undang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan kehutanan. Terkait banjir di Jakarta, gugatan class action terhadap pemerintah provinsi dan gubernur pernah dilayangkan pada 2002 dan 2002 selanjutnya. Sementara itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mengaku telah membahas kemungkinan akan gugatan class action dari masyarakat bersama dengan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!